identitas lah, perkenalan ditulis nama tempat tanggal lahir cita-cita jadi waktu saya pas 1 SD saya tulis cita-cita saya jadi guru sekuruh satu kaget namanya Buni, Busuparni nama aslinya memang yang Buni itu kaget terus kemudian panggil saya Nas kamu kenapa mau jadi guru kamu nilainya bagus kenapa bu, kenapa tidak saya bisa jadi guru Buni bilang kamu itu tidak tahu bagaimana seorang guru, kamu bayangkan apa saya lihat waktu itu Buni ini orangnya baik banget, dia orangnya lembut kemudian dia juga baik kepada anak-anaknya terus saya lihat penampilannya rapi kemudian anak-anaknya juga baik dan sebagainya, kemudian saya kemudian melihat seseorang beliau, saya ingin menjadi seorang guru kemudian beliau cerita yang namanya guru itu sebenarnya banyak pekerjaannya kemudian menderita dan sebagainya uangnya tidak ada dan sebagainya tapi saya waktu itu tetap saya yang menulis, saya ingin jadi guru bisa kumpulkan tulisan saya dan Alhamdulillah sudah dapat nilai bagus jadi teman-teman itu sebagai pengantar saja saya pernah kemudian kuliahnya bukan kuliah keguruan tapi itu yang pernah saya alami dulu waktu kecil dan Alhamdulillah apa yang saya tulis itu kemudian sekarang menjadi kenyataan sebagai seorang guru jadi topik kita hari ini adalah menjadi guru dimana seorang guru itu profesi utamanya yang kemudian membuat saya terinspirasi oleh guru saya dan menjadi cita-cita saya adalah karena menurut saya guru itu punya peran besar dia menumbuhkan manusia kenapa manusia bisa tumbuh seperti tanaman kan mari kita simak sama-sama ini lebih ke arah diskusi jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau tanya silahkan oke saya mulai dengan tulisan ini ya jadi buat teman-teman kalau menganggap ini motivational seminar sebenarnya ini the motivational seminar jadi kita mulai dari the motivation guru ya setelah itu nanti kita bangun motivasi kita ini ada sebuah petikan saya krok dari sebuah tulisan di media-media online jadi tahun 2019 di akhir 2019 itu di akhir UNBK itu ada sebuah dulu ya masih ada UNBK ya ada sebuah survei yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan kemudian ditanya ya para peserta UNBK saya tidak tahu detail pertanyaannya seperti apa tapi hasilnya semasa minumnya bahwa ternyata dari semua peserta UNBK itu itu dari hasil angketnya rata-rata 89% itu ingin menjadi pengusaha jadi ini mungkin saat itu trennya itu menjadi pengusaha mereka lihat expose terhadap para pengusaha muda mereka terlihat ini pengusaha kemudian yang tertarik entah itu pertanyaannya keinginan kamu jadi apa tidak ditanya itu mungkin apakah kamu tertarik jadi guru pertanyaannya itu itu yang menjawab tertarik untuk menjadi guru 11% dan dari 11% itu rata-rata adalah wanita jadi kebetulan guru kita kebanyakan wanita dan ternyata 11% itu rata-rata wanita nah berita ini kemudian dikomentari oleh seorang atau pengurus PGRI ya pengurus PGRI dikomentari bahwa oh wajar kalau yang ingin menjadi guru itu kecil ya kenapa? karena menurut dia profesi guru tidak lagi menjanjikan dia sudah sangat sangat apa mafum kalau tidak banyak anak masa sekarang ingin menjadi guru nah kenapa sih kita memilih untuk menjadi guru padahal ini ada sebuah tulisan juga sebuah kolom ditulis seseorang dia juga orang PGRI di hari pendidikan dia menulis sebuah tulisan dan saya ambil salah satu kalimat yang belum tulis nasib pendidikku bahkan tragis para guru di hari pendidik ini bukan mitos tapi kriyata jadi ini saya mulai dengan jelek-jeleknya dulu ya jelek-jeleknya nah kenapa sih kemudian orang tidak tertarik menjadi guru atau bahkan seorang guru kemudian tidak yakin untuk terus menjadi seorang guru kadang kan kita tergoda apakah betul pilihan hidup saya apakah saya harus beralih profesi dan sebagainya kita mari kita cek kenapa sih alasan orang tidak menjadi guru atau meninggalkan profesi gurunya ini ada beberapa alasan yang kemudian saya yang kami kumpulkan dari beberapa sumber tapi kita cek dulu ya apakah betul atau tidak alasan pertama untuk menguji alasan pertama saya punya permainan untuk menguji alasan pertama saya ingin ngecek silahkan guru-guru yang mau jawab saya ingin mengecek apakah guru-guru disini mengenal sosok-sosok yang kita tampilkan di layar kita akan mulai dari sosok yang ini yang pakai Atta Halilintar Atta Halilintar Atta Halilintar asyap misalnya langsung ya tidak ada satu menit sudah menjawab betul ini Atta Halilintar jangan-jangan disini ada yang jadi subscribernya ya saya pak oh misalnya subscriber ya jangan-jangan ada guru lain jadi subscribernya oke yang sebelah kanan ini Andrea Hirata wah luar biasa misalnya luar biasa mis Asni kalau jawab empat-empatnya betul dapat piring canggih ada banyak hadiah di rumah pak oke yang ketiga ini siapa mis Habib Umar habib Umar Pak Marwaji yang tahu ya bagus Asni jadi tidak jadi ya empat kali oke yang ketiga ini sosok ini namanya Habib Umar umar nama nama lengkapnya Habib Umar Al-Hafis ya atau Bin Hafis Habib Umar Al-Hafis ya ini orang Hadramaut nah yang tokoh keempat ini ada yang tahu kayaknya kayaknya ibu kantin ibu kantin silahkan tulis jawabannya di chat yang betul berarti Anda luar biasa ini ada di buku SD Pak wah tidak ada ini orangnya luar biasa menurut saya saya kalau nge-chat apa nge-check-chat jadi oh guru Pak Anas masuk sekolah oh salah jelas karplangi teacher luar biasa ini hampir mendekatin Pak Pak Marwaji saya lagi googling googling boleh yang menulis buku paket Anda punya waktu sisa 30 detik silahkan googling ini masalah kecepatan jari dan koneksi internet ibu muslimah ibu muslimah ibu muslimah betul ya yang beruntung adalah Pak Marwaji silahkan Pak Marwaji hadiannya adalah Tahu Sumedang beliau ini adalah ibu muslimah beliau ini orang yang mendidik anak yang ada di foto di atasnya nah dari dari sini saya ingin menarik sebuah sebuah apa ya persamaan dua foto di atas ini saya pikir kita bisa sangat cepat menjawab toko-toko tersebut di atasnya kenapa mereka terkenal mereka punya karya terlepas karyanya itu bagus atau tidak orang sangat-sangat terkesima ketika membaca novel Laskar Pelangi atau Maria Makarpov atau apalah ya tetralogi Laskar Pelangi itu ditulis Andrea Hirata dia luar biasa menulis cerita itu kemudian kita terbawa dalam ceritanya atas halilintas juga semacam itu dia punya subscriber sampai jutaan dia cukup dengan menjentikan tangannya klik itu iklan datang dan jutaan rukiah datang ke meskipun kita berlepas diri dari karyanya membangun atau tidak dua tokoh di bawah mungkin tidak banyak yang kenal kalau komunitas tertentu saja yang kenal beliau berdua ini bisa dikatakan tidak punya karya mereka tidak tidak membangun gedung yang indah mereka tidak membuat rumah yang megah mereka tidak menulis buku yang wah tetapi ada persamaan dari dua orang yang ada di bawah dua orang di bawah ini itu mereka tidak menghasilkan karya tidak menghasilkan barang tidak menghasilkan gedung tidak menghasilkan buku tetapi dua orang ini punya profesi yang sama dan mereka punya hasil yang sama luar biasa mereka tidak menghasilkan karya tapi mereka menghasilkan manusia mereka menumbuhkan manusia kalau di bahasa karangan santri mereka menghasilkan dijal mereka menghasilkan orang dua orang ini Habib Umar ini santrinya ada dimana-mana di seluruh penjubungnya padahal pasantren sederhana tidak punya video seperti Atta Halilita mungkin ada video-video beliau tapi bukan beliau yang buat dari para santri atau muhibin beliau yang pencinta beliau merekam dakwah beliau kemudian di-upload di Youtube tapi beliau sendiri tidak menghasilkan atau tidak membuat channel Youtube sendiri berbeda dengan gambar yang diatasnya dari dua orang ini mungkin kita bisa merefleksikan diri kira-kira siapa siapa sih yang punya karya lebih besar kita tinggalkan pertanyaan itu untuk refleksi kita selanjutnya saya mengajak teman-teman semua untuk menguji apakah pendapat-pendapat ini betul jadi tadi saya terutama untuk menguji alasan kenapa orang tidak tegur atau tidak mau menjadi guru yang pertama alasan bahwa guru itu tidak keren atau tidak bergenisi coba bayangkan misalkan kita datang terutama kalau yang masih bujang ini akan berasa ketika dia mau ngelamar seseorang atau seorang gadis ditanya oleh calon metuanya ada dua orang satu ditanya kamu profesinya apa satu mengatakan saya seorang dokter misalkan kemudian satu lagi ketika ditanya kamu profesinya apa saya seorang guru kira-kira dari seki gengsinya orang lihat keren yang mana dokter keren dokter orang memandang masih seperti itu mereka tidak memandang bahwa guru itu mulia guru itu luar biasa padahal guru itu alim itu salah satu julukan Rasulullah Rasulullah tidak punya julukan apogit misalkan seorang dokter tapi beliau punya julukan almualim beliau seorang guru jadi Rasulullah sendiri saja julukannya seorang guru jadi kenapa kita harus tidak bangga atau tidak merasa keren dengan fungsi kita sebagai atau profesi kita sebagai guru alasan kedua kenapa kita tidak bertahan atau tidak memilih profesi guru adalah penghasilannya tidak banyak sang nilis disini penghasilan bukan pendapatan karena rezeki itu beda-beda tapi penghasilan mungkin tidak banyak kita sebagai guru mungkin tidak bukan itu yang menjadi alasan utama kita kenapa kita ingin menjadi guru atau kenapa kita bertahan jadi guru sudah penghasilannya tidak banyak dalam suatu fungsi hal-hal tertentu kadang harus dipotong banyak potongannya tapi ternyata rezeki seorang guru itu luar biasa tidak berhenti pada nominal uang banyak sekali guru ini saya ceritakan pernah saya ceritakan saya punya seorang guru kebetulan beliau orang sekampung saya beliau mengajar saya di MTS namanya Ustaz Bukasah beliau ini sederhana sekali hidupnya sederhana tetapi hampir setiap lebaran rumah beliau itu tidak pernah sepi datang tamu tidak pernah berhenti baik itu tua muda miskin kaya semua datang ke tempat beliau dan semua itu guru-guru maaf siswa-siswa beliau waktu beliau mengajar dari awal sampai akhir banyak sekali datang dan beliau almarhum kemarin beberapa bulan lalu meninggal dan yang menyolakan itu banyak luar biasa nah ini salah satu rezeki ketika kita punya ilmu yang manfaat kita punya murid-murid yang berbakti mereka yang selalu mendoakan kita mereka yang nantinya tidak pernah meninggalkan kita jadi rezeki seorang guru itu kalau rezeki kita hanya membatasi uang mungkin tidak banyak tapi rezeki seorang guru luar biasa tidak akan berhasil nah yang ketiga ini akut karma ini biasanya kalau yang masih muda ini tidak mau jadi guru benar apa? karena bandel waktu mudanya saya juga dulu bandel waktu pas jadi guru itu pertama kali ditawari mau jadi guru atau mau ngajar atau tidak mau kenapa? karena waktu saya muda itu saya sering bikin kesel guru saya jadi salah satu ketakutan saya adalah nanti saya dapat karma jadi ketika kita bandel saat muda kita tidak mau jadi guru nanti saya kena lagi tapi itu ternyata tidak bisa jadi alasan yang keempat adalah gambaran tentang profesi guru di Indonesia kalau kita lihat cerita-cerita kita lihat foto-foto kita lihat tulisan dan sebagainya jadi guru itu kayak menderita sekali ya jarang digambarkan seneng-senengnya termasuk ini saya nih bagian awal-awal saya tunjukkan bagaimana sedihnya atau kondisi guru yang tidak enak tapi nanti di belakang-belakang kita akan lihat bagaimana luar biasanya seorang guru ini contoh kondisi guru terutama di perkampungan atau di pedalaman dan ini semoga menjadi sebuah pelecew bagi kita bahwa banyak sekali guru-guru di sana yang berjuang di pedalaman di kampung-kampung di tempat yang kurang mengadai dan sebagainya tetapi mereka tetap punya semangat luar biasa untuk mendidih anak-anak karena kalau kita lihat anak-anak ini pasti kita menjadi semangat kan teman-teman kita melihat anak-anak yang mungkin mereka harus berjalan kaki suatu dua jam untuk menuntut ilmu itu yang menjadi motivasi kita ini gambar kedua misalkan rumah sekolah yang gedungnya mungkin tidak sebaik tempat kerja kita sekarang kita berada di tempat yang kalau normal kita bekerja di sebuah tempat yang ber AC kemudian ada fasilitas internet kita bisa ada proyektor dan sebagainya kita sebenarnya beruntung sekali berada di lokasi yang memadai tetapi kita lihat di kampung-kampung sana di pedalaman sana kondisinya masih seperti ini ini kondisi ini juga bagaimana di kampung-kampung sana banyak anak yang masih harus jalan kaki harus harus berjuang untuk sampai ke sekolah sebentar saya lihat jam saya agak cepat ini surat saya kedengeran ya oke ini gambaran ya gambaran pendidikan kita saat ini bagaimana tantangan untuk seorang guru ketika gurunya bahkan ketika kita mengingatkan anak itu justru anak ganti membalas kalau tadi sebenarnya banyak sekali alasan atau foto-foto yang sepertinya menyedihkan sekali nasib para guru kenapa sih kita harus tetap menjadi guru kenapa sih kita memilih untuk istiqomah menjadi anak-anak banyak sekali alasan-alasan teman-teman yang bisa kita jadikan penguat kita untuk menjadi guru untuk tetap bertahan mendidih anak kita kalau misalkan kita menemukan satu alasan yang kemudian mendiskoris kita kita cukup refleksi lima menit sepuluh menit insyaallah ada sepuluh alasan yang menguatkan kita ini beberapa alasan yang mungkin bisa memperteguh pilihan kita untuk menjadi guru yang pertama tentu kita tidak ingin memiliki generasi atau anak-anak yang tidak berilmu kenapa ini dalam hadis dan Quran pun dipanyakan bahwa beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam Quran juga ada itu dulu saya hafal sekali karena sering jadi ikan layanan masyarakat di TPI bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat jadi orang yang berilmu itu mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding yang lain meskipun katakanlah dia tidak kaya tetapi dia dihormati selanjutnya yang bisa menjadi alasan atau motivasi kita adalah Rasulullah beliau berpesan dalam beberapa hadisnya contohnya hadis berikut bahwa para nabi itu tidak meninggalkan dirham ataupun dinar mereka tidak meninggalkan harta sebagai warisannya yang mereka tinggalkan sebagai warisan adalah ilmu pengetahuan termasuk Rasulullah Rasulullah ketika beliau meninggal bahkan beliau wakilan masih punya harta tetapi ada satu peninggalan beliau yang tidak pernah habis ketika kita dalami yaitu ilmu pengetahuan siapa yang mampu mendapatkan ilmu tersebut maka ia mendapat keberuntungan yang besar dan kita sebagai guru kita sebagai jalur transfer ilmu yang sangat keingguan maka kita mendapat keberuntungan yang besar ini janji Rasulullah kemudian seperti tadi yang sudah kita singgung Rasulullah mengatakan saya dikirimkan tidak lain hanyalah sebagai seorang mu'allim sebagai seorang guru bahkan ada album Sami Yusuf itu cerita album dia judulnya pertama Al-Mu'allim bagaimana beliau Sami Yusuf itu menggambarkan Rasulullah sebagai seorang pendidik atau guru nah jika Islam sangat menekankan pentingnya menjadi orang yang berilmu maka mulia juga seorang guru yang menjadi jalan transfer ilmu karena kan kalau yang namanya ilmu kalau mau nyabung terus itu kan dia sanatnya ya para guru maka profesi yang ini juga beberapa alasan lain yang bisa menjadi guru tapi ini alasan alasan yang dari hasil survei beberapa hasil survei mungkin tidak tidak sesuai dengan kondisi kita tetapi ada beberapa alasan misalkan ketika orang menjawab kenapa berprofesi menjadi guru ada jam kerjanya fleksibel nah ini lagi profesi amal jariah nah ini luar biasa kalau kita menjadi guru kita mungkin mengajarkan satu hal kecil tetapi ketika hal kecil itu diduplikasi diikuti oleh orang lain maka kita mendapatkan amal kebaikan tanpa mengurangi amal orang yang melaksanakan jadi menjadi guru itu luar biasa bayangkan kalau misalkan kita satu tahun kita mendidik 20 anak 20 anak cukup satu atau dua aja yang ikut nanti satu dua anak itu ketika jadi guru dia punya lagi dua itu bayangkan kalau terjadi di satu kelas kalau di 10 kelas kalau terjadi 10 tahun itu kan luar biasa jadi amal investasi kita tidak akan pernah berhenti dan melatih kesabaran membangun peradaban hukum pendidikan dan seterusnya ada satu hal lagi menjadi guru itu memotivasi kita untuk terus belajar karena kalau kita mau mengajarkan sesuatu kita juga harus belajar kalau kita mau ngisi cangpir gitu kita kan ibaratnya kayak cangpir dengan teko ya kalau kita ingin menuangkan ilmu kemudian cangpir itu siswa dan teko itu guru maka tekonya harus diataskan dan itu harus ada isinya kalau tidak ada maka air tidak akan menarik ke cangpir sama juga ketika kita menjadi guru kalau kita tidak upgrade diri kalau kita tidak mengembangkan diri maka tidak akan ada yang bisa kita tuangkan tidak ada yang bisa kita ajarkan kepada siswa itu beberapa hal yang memotivasi kita selanjutnya ada beberapa alasan lain kenapa menjadi guru itu adalah anugrah anugrah nilmat Allah yang luar biasa yang pertama kita punya ladang untuk berdua kebaikan ladang seperti tadi amal jariah ladangnya banyak sekali jadi bayangkan setiap tahun kita diserahi tahun ini misalkan SMA ada 50 anak kita punya 50 ladang kita punya 50 perusahaan yang siap diinvestasikan ada tawaran 50 perusahaan Anda mau berinvestasi enggak ke 50 perusahaan ini gratis datang ke kita tentu ini tidak boleh kita siasakan sama juga seperti itu setiap tahun kita kedatangan 50 anak setiap tahun kita dapat 50 tawaran untuk berinvestasi untuk berinvestasi kalau kita siasakan itu maka akan rugi bayangkan seorang guru seperti itu setiap tahun dia punya mendapatkan 10 perusahaan eh 100 perusahaan itulah mulainya seorang guru yang kedua tanpa menjadi harus bikin video youtube tanpa harus ginung-ginung jadi content creator dia itu menjadi terkenal punya panggung kan orang salah satu kebahagiaan itu ketika didengarkan orang seorang guru itu itu tanpa perlu bingung-bingung bikin content creator bikin youtube dan sebagainya edit video dia punya panggung punya zoom dimana itu dia disimak oleh subscriber setia dia itu seorang guru bayangkan luar biasa kemudian setahun punya semangat baru karena apa kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak monoton kita berhadapan dengan manusia dan manusia itu bukan sosok yang monoton jadi setiap tahun kita dapat tantangan baru kita dapat masalah baru kita cari solusi baru dan itu terus menerus sepanjang hayat maka profesi guru bukan profesi yang monoton selalu penuh dengan tantangan yang selanjutnya para siswa akan selalu mengingat gurunya termasuk saya yang tadi saya ceritakan di awal saya terinspirasi dan sampai sekarang masih ingat dengan guru-guru saya waktu SD karena dia menginspirasi sosok yang menjadi inspirasi itu akan tetap ada di dalam ingatan kita dan mungkin teman-teman mungkin sering mengalami juga ya terutama di sekolah-sekolah kita ketika ada alumni datang masih menyapa kita masih mengingat kita kenapa? kita menjadi sosok inspiratif bagi mereka jadi jangan sia-siakan waktu kita tiga tahun atau bahkan mungkin cukup satu tahun dengan anak tersebut dia akan selalu mengingat kita waktu saya masih berapa menit masih 5 menit lah ya selanjutnya teman-teman tentang pengembangan guru ya kenapa ini perlu saya singgung di Indonesia ini kita punya beberapa program pengembangan guru tidak tahu lagi sertifikasi PPG apalah ya yang kebetulan saya belum tembus-tembus juga kesana tapi seringkali pengembangan guru ini lebih menyasar sisi profesionalitasnya sisi sisi teknisnya tapi kita lupa bahwa ada sisi humanis sisi kemanusiaan yang harus kita sentuh karena apa? karena kita mendidih itu tidak hanya mentransfer ilmu tapi bagaimana kita membuat ilmu itu kemudian dipahami oleh sisi maka kita perlu untuk terus mengembangkan diri bagaimana kita mengembangkan diri bagaimana kita menjadi sosok guru yang hebat agar bisa tadi menumbuhkan manusia nah maka kita butuh lingkungan yang mendukung untuk menjadi guru sejati karena guru sejati nanti akan bisa menumbuhkan manusia lingkungan yang mendukung itu seperti apa? bagi saya lingkungan seperti yang sekarang kita berada itu sangat mendukung jarang-jarang kan ada sekolah ngasih camp 3 hari kan jadi semua lingkungan kita sangat mendukung ini ada sebuah perkataan dari Alexander Hager yang mengatakan when a flower doesn't bloom you fix the environment in which it grows not the flower jadi kalau misalkan kita tidak berkembang di suatu tempat ya berarti lingkungan itu tidak tetap tapi Alhamdulillah selama saya berada di sekolah-sekolah ini saya menemukan kehidupan yang luar biasa rekan-rekan kerja yang luar biasa guru yang hebat bukan hanya mengajarkan ilmu tapi juga menanamkan benih dan menumbuhkan manusia seperti tadi guru yang hebat tidak hanya dia memberikan ilmunya kemudian memberi nilai dan sebagainya tapi juga menumbuhkan manusia membuat siswa-siswanya bisa berkarya membuat siswa-siswanya menjadi orang yang hebat ini saya mengebut sekali ini beberapa contoh guru yang luar biasa jam 2.33 soalnya waktu saya cuma 40 menit saya punya 3 menit lagi ini contoh guru yang luar biasa ini ada satu guru yang menggendong anaknya saat mengajar ada yang mungkin guru yang harus bermotor dan menyusui anaknya ketika istirahat ada yang jalan sampai 200 km ini kalau tidak salah ini guru buka kelas sendiri dari uang tahun ini juga ya dia mengajar sampai jauh ke sana ini setelah masuk guru-guru awal saya terutama di SMA saya ingat sekali guru saya itu mohon maaf saya ceritakan saya waktu SMA kelas 1 guru-guru saya ada lulusan Jerman ada yang lulusan Tuki ada yang lulusan macam-macam lah ya rata-rata itu gelarnya itu justru sajanda teknik mereka apa? mereka lulusan dari kampus-kampus yang luar biasa banyak yang lulusan dari metu sporus kayak gitu saya sendiri waktu di metu itu fresh graduate S1-nya saja itu sering dapat tawaran gaji awalnya itu 5.000 dolar US ya itu bisa dihitung sendiri silahkan guru matematika ambil kalkulator dihitung itu berapa itu fresh graduate nah tapi mereka waktu itu datang ke Indonesia dengan gaji mungkin cuma 300 dolar kecil sekali beda sekali dengan ketika dia mau menerima tawaran dari uang saya sendiri pernah waktu itu waktu di kuliah sana terlihat yuk kita ke Ajakstan ada proyek hilang minyak tinggalin aja sebentar kita tuti setahun itu godanya luar biasa ini mungkin saya skip saja ada beberapa ciri lingkungan yang baik ada ukuahnya kemudian lingkungan yang mengajak kita mencari beba Allah dan sebagainya karena ini waktunya sudah tinggal 5 menit saya skip insya Allah dalam lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin di sesi-sesi yang lain mungkin saya sisakan 5 menit saya kembalikan ke moderator silahkan Pak Wajih Pak Anas tidak cukup 5 menit kayaknya ya karena begitu banyak pertanyaan oh iya serius silahkan satu dua boleh silahkan Bapak Ibu-Ibu sekalian untuk menyampaikan kalau ada yang ingin membagi inspirasi kepada kita semua juga tentang profesi keguruan kita yang mungkin sebenarnya kita sudah jalani ini bertahun-tahun berbulan-bulan ber dekade-dekade karena ada teman-teman kita yang lebih dari 10 tahun sudah mengajar artinya semangat ini perlu dijaga karena ada yang mau menyampaikan pengalaman yang saya pikir disini semua sumber inspirasi yang yang memoderatori tidak lebih bagus dan tidak lebih baik daripada semua teman-teman yang ternyata di dalamnya ibu-ibu dan luar luar biasa ini insyaallah monggo silahkan jika memang ada bisa langsung atau chat juga boleh misah Asni barangkali mau berbagi share informasi dan inspirasi kepada kita penasaran banyak silahkan misah Asni saya saya kayak mendahulukan yang senior dulu pak kayak gak mungkin saya melangkah yang senior pak oke yang tua berarti ya oke saya pengguna saya sendiri ingin tanya ke Pak Marwajin Pak Marwajin ini kan juga sebetulnya seorang seorang engineer pak ya kenapa kemudian kok mau jadi guru pak kalau saya boleh komentari pak Anas apa namanya tadi kan topiknya itu judulnya menarik ya manusia menumbuhkan manusia saya pikir ketika menumbuhkan itu kan tumbuhan ya ketika saya cari informasi dan setahu saya di bumi di bumi kita di dunia kita yang sekarang kita hidup dan kita pijak itu tumbuhan terbesar itu ada di Amerika utara pak di Ecuador namanya pohonnya Sequoia yang kalau tidak salah sebagian besar pohon tersebut berusia lebih dari seribu tahun namun dan tingginya itu lebih dari 150 meter ada beberapa teman saya dari lurusan IPB beliau menyampaikan kalau pohonnya dan juga ranting-rantingnya misalnya lebarnya X maka bisa jadi akarnya juga sama seperti itu jadi saya membayangkan kalau misalnya luasnya rantingnya bisa jadi 150 meter juga berarti akarnya menembus ke tanah besar sekali ternyata pohon yang sebesar itu yang bobotnya 30 ton tingginya 150 meter bibitnya hanya 0,7 miligram hanya 0,7 miligram gitu saya dengar juga Roma peradaban Roma yang sangat besar itu dibangun oleh dua bersaudara Romulus dan kalau tidak salah Remus Romulus hanya dua orang begitu juga dengan apa namanya Kesultanan Turki Usmani yang mungkin muncul dari bibit apa namanya kerajaan atau keluarga Selcuk yang berada mungkin di kaki gunung bursa yang dingin gitu tidak ada apa-apanya ini saya masya Allah sekali ya penyampaian dari Pak Anas itu luar biasa benar-benar guru itu menumbuhkan dengan ilmu kenapa saya mungkin mempilih profesi guru karena kita ini guru-guru Pak Anas punya marwah kita punya kedudukan kita punya istilahnya level kita tidak bisa dibeli dengan uang kita tidak tidak bisa dibandingkan harga diri kita integritas kita niat kita semangat kita itu dengan mungkin hanya sekedar dunia saja oleh karenanya ini jalan-jalan yang sebenarnya sudah ditempuh oleh para nabi dan rasul dimana Allah SWT kirim lebih dari 124 ribu nabi untuk sebagai guru nah mungkin inilah ide ide saya sempat dapat tawaran di tempat mana-mana tapi memang kerja paling enak betul jadi guru memang nyaman kondisinya kita juga insya Allah investasi untuk akhirat kita yang penting kita jaga kehilasan kita bukuah kita dan saya pernah juga cari informasi sekolah-sekolah kita ini sebenarnya inspirasinya dari mana dan saya seringkali juga mencoba mengkaitkan bisa jadi ini salah tapi mohon maaf nanti yang benar bisa dikoreksi saya terinspirasi sekali dengan seorang ulama yang bernama Muhammad Patullah Gulen beliau adalah ulama asal Turki mungkin saat ini sekarang ada di pengasingan di Amerika namun secara saya baca dari buku-bukunya karya-karyanya itu juga sama semua besar gerakan ataupun istilahnya semangat yang besar itu dimulai dari suatu yang kecil Pak Anas dia dilahirkan kalau saya tidak salah di kota Korujuk provinsinya Herzurum tahun 1938 dan Korujuk ini sebuah desa kecil yang jumlah apa namanya kepala keluarganya itu tidak lebih dari 60 kepala keluarga Pak kalau di Nesu itu kayaknya berapa ya Nesu itu di Aceh yang mungkin bukan di Jakarta lebih dari aduh saya tidak tahu berapa di Nesu ya ada yang tahu gak abis-abis sekalian di Nesu itu berapa ribu kapasitasnya kalau gak salah mungkin 2.500 itu populasinya besar tapi ini kecil sekali dimulai dari situ gerakan inspirasi dan semua insya Allah akhirnya menyebar ke banyak daerah dan banyak penjuru dunia gitu Masya Allah ini benar-benar sesuai apa yang disampaikan tadi Pak Anas bahwasannya ilmu profesi keguruan ini sebenarnya menumbuhkan dari kecil dan kita harus semangat bahwasannya bisa jadi hasilnya bukan di kita kita mungkin tidak akan bisa menikmati hasilnya kita mungkin sekarang sedang menanam benihnya anak-anak kita siswa-siswa kita lalu nanti bisa jadi setelah kita pergi Pak Anas pergi semua Miss-Miss ini pergi Pak Mustafa pergi Miss Zarina pergi Miss Ika semua pergi ada datang mereka tugasnya untuk menyiram lalu datang lagi satu lagi orang generasi selanjutnya datang untuk memupuk lalu datang generasi selanjutnya mungkin itu dia berbuah kemarin saya ikuti satu seminar Pak Anas itu seminar tentang literasi wakaf dimana Harvard University itu memiliki satu satu foundation satu apa sih namanya itu yayasan yayasan yang mereka buat untuk mengelola dana hibah dana wakaf mereka tidak kenal wakaf tapi mereka kenal hibah dari alumni-alumni mereka ternyata itu didirikan lebih dari 84 tahun yang lalu sekarang sudah karyawannya 124 orang dan total apa sih namanya itunya kekayaannya mereka panas itu seperempat APBN Indonesia bayangkan seperempat APBN Indonesia itu luar biasa tapi betul 84 tahun mereka apa namanya susun itu mungkin tau kunya Arief sekolah kita baru usia berapa tahun sih 2009 11 tahun ya 12 tahun mungkin kita perlu 50 tahun lagi 60 tahun lagi mungkin 100 tahun lagi insya Allah alumni-alum kita luar biasa besar mereka kembali bermanfaat untuk bangsa dan negara kita dan insya Allah kita menjadi ibu-ibu muslimah yang kayak tadi lainnya gak masalah yang penting kita punya maruah kita tidak bisa dibeli dengan apa namanya hanya barang hanya dengan uang atau dengan hadiah insya Allah itu tujuan kita mudah-mudahan Abi-Abi dan Abla-Abi semua disini tetap semangat mohon maaf itu mungkin respon saya pak jadi gak nanya ya oke ada guru lain kok bisa jadi yang moderator ada guru lain mungkin yang mau berbagi cerita kenapa sih mau jadi guru ya itulah mungkin terima kasih Pak Marwaji atas penyampaiannya saya kembalikan ke Pak Moderator mungkin guru lain ya boleh silahkan ya oke sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bercerita mungkin malu ya nanti kita mungkin bukukan ya bukukan cerita dari guru-guru kita kenapa terinspirasi untuk menjadi guru ya waktunya kebetulan sudah 14.43 Pak Marwaji ya oke oke mungkin kita mulai tepat waktu selesai tepat waktu barangkali kalau memang tidak ada pertanyaan dan terima kasih juga para peserta sekalian sudah berkenan untuk senantiasa mendengarkan mungkin ada closing closing atau final remarks Pak oke semuanya semuanya bagi saya guru-guru itu punya posisi khusus guru-guru itu punya posisi khusus tidak hanya di hati para siswanya tidak hanya di sisi manusia tapi di sisi Allah ya kita mungkin tidak sadar kita merasa bahwa kita sebagai guru tidak tidak menghasilkan apa-apa kita sebagai guru kok tidak punya karya apa-apa kok saya cuma segini-segini saja ya tetapi jangan salah di luar sana banyak sekali anak-anak yang terinspirasi yang tersentuh hatinya bahkan hanya dengan cukup melihat satu contoh atau mendengar mengingat satu pesan dari gurunya kemudian dia berpegang teguh dengan pesan tersebut dia mengingat banget contoh tersebut dia kemudian menjadi tokoh yang besar mungkin dia terkesan dengan kejujuran satu dua orang guru dia mungkin terkesan sekali dengan ketegasan ada siswa yang kemudian tersentuh oleh kelembutan dan kemudian dengan bekal tersebut dia kemudian tumbuh bangkit berkembang menjadi manusia yang besar juga jangan jangan berkecil hati teman-teman saya yakin di sana banyak anak-anak banyak pemuda-pemudi yang kemudian tumbuh besar dan kemudian jadi tokoh besar sebenarnya hasil dari gedikan dari bapak dari ibu-ibu semuanya bapak-ibu guru semua mungkin itu yang saya sampaikan insyaallah guru adalah profesi yang mulia dan paling mulia terima kasih oke terima kasih banyak Pak Anas atas waktunya dan juga penyampaiannya dan kepada seluruh teman-teman juga terima kasih banyak telah bergabung saya selaku moderator mohon maaf jika ada pengurangan dan selamat bertemu lagi sampai program hari ini selesai kan Pak Anas program hari ini selesai besok kita ada beberapa program nanti saya kirimkan ulang kita mulai sedikit scheduling ya perubahan mungkin saya sedikit berikan briefing sebentar boleh Pak ya oke oke kita akan memulai dengan group discussion kita kita akan menggunakan group apa link zoom sekolah nanti kita bagi menjadi breakout kita bagi beberapa kelompok ketua kelompok sudah saya berikan beberapa materi atau ancar-ancar kira-kira apa sih yang bisa didiskusikan jadi nanti kita ngobrol santai dengan teman-teman dan kita akan berbagi kira-kira apa sih yang bisa kita tingkatkan dan apa yang bisa kita kembangkan di sebelah agar kedepannya sekolah kita menjadi lebih mantap lagi itu aja nanti ada digital discussion nanti masing-masing group akan menyampaikan hasil pemikirannya dan nanti mungkin ditambahi atau diperbaiki oleh anggota group yang lain oke baik terima kasih banyak seluruh peserta terima kasih banyak atas kiku sertaannya dan juga semangatnya sampai ketemu besok pagi jam 8 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya semuanya Pak Terima kasih Assalamualaikum